Intro Tiga hari menjelang hari pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau lakukan penertiban alat peragak kampanye yang masih terpasang di sejumlah titik di kota Tanjung Pinang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril mengungkapkan, penertiban ini dilakukan karena pemilu telah memasuki masa tenang sehingga tidak diperbolehkan lagi adanya aktivitas kampanye. Bahwa kita hari tenang ini adalah hari yang tidak tenang sebenarnya bagi kami, namun di sini kita membutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang tentunya melanggar dari ketentuan peraturan kepemiluan. Misalkan ada mani politik, ada yang bagikan sembako atau bagikan uang, nah segera aja untuk melakukan ke kita di Bawaslu, Bawaslu Kepulauan Riau untuk mendalam jadinya. Sementara itu, Sekretaris Satpol PPK Pri Anwar mengatakan, pihaknya telah memberikan himbawan kepada peserta dan tim kampanye sebelum penertiban APK dilakukan. Tengah 11, 12, dan sampai 13, itu kami akan sisir semua, kalau yang 7 kabupaten kota ini serempak, jadi semua sampai dengan tanggal 12 menjoglosan, maka kami harapkan, kami pastikan semua APK, yang terutama dengan kapanye sudah tidak ada lagi. Ini berjalan secara simultan 7 kabupaten kota serempak, kami tadi apel di halaman Bawaslu dan di Bawaslu, Kabupaten kota juga apel didampingi oleh Satpol PPK yang ada di Bawaslu. Tadi udah keliling mana aja Pak? Ini kami kebagian ini Bukibastari, yang di Bintang sudah jalan, Bintang itu kami bagi berdasarkan kecamatan, juga bersama Bawaslu provinsi. Nanti di sana mereka akan bergabung dengan Bawaslu Bintang, Satpol PPK. Senada dengan itu, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo menjelaskan, aksi penertiban tersebut sesuai dengan Peraturan KPU No. 25, Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 7, Tahun 2017. Regulasi yang mengatur di Peraturan KPU No. 25, Tahun 2023, dan pengusian mengikuti dengan peti tenisnya, dan juga tentu di Undang-Undang No. 7, Tahun 2017, bahwa di masa tenang tidak ada lagi aktivitas kampanye. Oleh karena itu, alat raga kampanye yang memperkenalkan bagian dari metode kampanye, itu harus diterbitkan. Tentu kami berharap penertiban secara mandiri, dan demikian KPU Bawaslu, bersama dengan Satpol PP, juga melakukan penertiban secara bergulombang, sampai dengan tanggal 13.00. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Randi Rizki, UTV mengabarkan.